Iya, saya agak balik lagi nih ke belakang, bahwa omnibus lokusnya klaster ketanak kerja dimasukkan disitu itu berangkat dari hal yang titik tidak sama. Ini kan inisiatif pemerintah, inisiatif pemerintah. Ketika kemudian saya dan teman-teman serikat pekerja lain, karena kami ada aliansi, presidium namanya, kami bergabung dengan ada KSPN, ada KSPSC Endiganya, KSPSC Yoris, kemudian KSBSC dan Serbumusih, kita satu, nah lima konfederasi ini kita dalam satu aliansi. Ketika kami, oh kebetulan, enggak, kebetulan enggak. Kami datang ke pejabat-pejabat terkait, kami ini kan gini menanyakan, ketika kami menanyakan, pemerintah balik nanya, mana you punya usulan, loh logikanya kan begini, pemerintah yang punya inisiatif, maka harusnya pemerintah lebih prepare itu sudah diisiapkan segalanya. Kecuali kalau dari titik yang sama, antar pemerintah, serikat pekerja, sama, ya, ada kemudian klaster ketenaga kerjaan, kita akan bahas di Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Alapang Kerja. Maka tentu pasti dari titik yang sama, kita akan menyiapkan itu. Tapi ini kan tidak, ini siapnya pemerintah. Maka kemudian ketika ketemu itu hanya saling tanya, disitulah kemudian kami, teman-teman berkesembulan, pemerintah jangan begitu, ayo transparanlah begitu. Poin-poin apa yang sebetulnya menjadi hambatan investasi. Nah, soal hambatan investasi ini, sebetulnya kan yang digarap, rohnya digarap di Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Alapang Kerja. Memang ya, ada yang kami sepakati, ada yang kami sangat memang setujui bahwa soal bagaimana ribetnya perizinan untuk usaha yang itu kemudian juga berbiaya tinggi. Dan itu menimbulkan kos produk bagi pengusaha. Dan itu sudah pasti mengurangi kemampuan pengusaha untuk memberikan fasilitas kesejahteraan kepada kami pekerja buruh. Di hal itu kami sepakat, kami setuju bahwa itu harus diberantas. Pintu-pintu korupsi dari panjangnya soal perizinan, terutama kan di daerah-daerah banyak raja-raja kecil begitu ya, baik bupati ataupun wali kota yang kemudian, ada pengusaha mau berinvestasi, satu sampai dua tahun sering kami mendengar izinnya belum bisa keluar-keluar. Sementara biaya sudah keluar banyak ya. Betul, maka ini tentu sangat memberatkan pengusaha dan tentu ketika pengusaha berat dalam sisi biaya ini akan mengurangi kemampuannya untuk memberikan kesejahteraan kepada kami. Dalam hal itu kami sepakat sependapat. Nah, kalau kemudian kami mau mengkritisi lebih lanjut soal Omnibus ini, draftnya kan kami belum terima. Yang tadi disampaikan itu kan soal asumsi kemudian. Saya tambahkan pertanyaannya gini, ada kekhawatiran ketika soal TKA. Dari KSPN sendiri melihat hal yang sama tidak kira-kira atau bagaimana? Kalau saya melihat klarifikasi ini ya, klarifikasi TKA itu masih untuk dibahasi tertentu. Cuma problemnya kan selama ini banyak penyimpangan yang memang tidak bisa teratasi oleh pemerintah. Akhirnya, walaupun sudah dibatasi saja kemudian masih banyak terjadi penyimpangan, apalagi kemudian agak dilonggarkan sedikit begitu. Tapi kalau, trust lagi, ini soal trust. Tapi kalau saya baca di penjelasan Kemenko, tidak ada kalimat satupun yang menyatakan bahwa TKA itu mebebaskan tanpa batas tidak ada sama sekali. Ini bisa dicatat. Dan mari nanti kita lihat. Saya kira juga para pendiri, pendiri apa, pejabat-pejabat kita masih banyak yang baik begitu. Masa iya TKA mau dibebaskan sebebas-bebasnya masuk ke kita. Saya kira masih banyak pejabat-pejabat kita yang punya rasanya. Anda percaya itu ya? Saya masih percaya itu. Terima kasih.